sinopsis dan link nonton Dragon Ball Super Super Hero 2022 munculnya pahlawan baru di bumi penasaran sama Dragon Ball Super Super Hero 2022 kalau begitu simak sinopsis dan fakta menariknya disini tersedia juga link streamingnya lho Dragon Ball Super Super Hero 2022 menjadi salah satu film anime terbaru yang paling ditunggu-tunggu para wibu pada sekual film tersebut muncul superhero terbaru yang akan membantu Goku dan kawan-kawan mengalahkan musuh selain dari segi cerita film yang disutradarai oleh Tetsuro Kodama ini juga menampilkan efek animasi yang luar biasa banyak yang bilang kalau visualnya begitu memanjakan mata sehingga film ini digemari hingga bisa berada di puncak box office bioskop Amerika lantas apakah film yang diadaptasi dari manga tersebut beneran layak ditonton buat mengetahui jawabannya kamu wajib simak ulasan sinopsis maksa menarik dan link nonton Dragon Ball Super Super Hero full movie 2022 dibawah ini sebelum lanjut ke videonya dukung turun channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan dapat menghibur kalian semua dengan cara like comment dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Dragon Ball Super Super Hero 2022 merupakan film kedua dari Dragon Ball Broly yang tayang pada tahun 2021 lalu di schoolnya ini kisahnya berpusat pada Goku dan Vegeta yang berlatih mengelola Amara di planet Beerus tak hanya perjuangan keduanya saja hadir juga cerita terbaru mengenai sosok pahlawan super baru yang muncul di Dragon Ball Super Super Hero full movie tersebut diceritakan bahwa pasukan Red Tribune Army dihidupkan kembali oleh komandan Magenta dari perwira staf Karmin yang bertujuan untuk balas sendam kepada Piccolo dan Gohan akibatnya muncul dua Android baru yang akan bertindak sebagai superhero yakni Gamma 1 dan Gamma 2 kedua superhero ini bakalan bertarung melawan Piccolo dan Gohan namun karena sulit memancing Gohan ke arena pertarungan Magenta pun menjebaknya dengan menculik Pan putri kesayangan Gohan mendengar kabar putrinya diculik Gohan bersama Piccolo pun menyisiri bumi guna mencari penculik tersebut bisalah terjadi pertempuran yang dasyat lantas mampukah keduanya mengalahkan Gamma 1 dan Gamma 2 serta menghapus sendam yang ada kamu bisa menyaksikan secara lengkap kisah Goku dan Vegeta dan Gohan serta Piccolo dalam film bioskop tersebut 2022 berjudul Dragon Ball Super Super Hero pada tanggal 26 Agustus 2022 mendatang geng tak hanya akan menemukan jawaban dari akhir film ini tetapi bakal mengetahui juga post credits untuk film berikutnya dari Dragon Ball Universal Universe tersebut loh berdasarkan kolom komentar IMDB banyak penonton yang mengakui kalau daya tarik dari film yang tayang lebih dulu di Jepang dan Amerika Serikat ini tak hanya terletak dari segi ceritanya saja akan tetapi para pemain yang mengisi suara dari film tersebut juga mampu membawa kesan tersendiri mereka berhasil memainkan peranan sebagai karakter dari anime tersebut Nah apakah kamu sudah kenal dengan para pemain yang menjadi voice over talent di Dragon Ball Super Super Hero dalam bahasa Inggris kalau belum pas banget nih kamu bisa berkenalan lewat pembahasan jaka dibawah ini cekidot tak jauh berbeda dengan film dari video game lain waralaba Dragon Ball Super Super Hero yang kini kembali diangkat ke layar lebar juga membawa sejumlah fakta menarik yang sontak bikin para penonton terkaget-kaget geng pasalnya film ini memboyong beberapa fakta yang ramai diperbincangkan publik fakta tersebut datang dari belakang layar maupun kesuksesan film tersebut sendiri apasajakah itu yuk simak di bawah ini kisah Dragon Ball mulanya diangkat dalam komik atau manga Jepang karena antusias para pembaca tinggi maka dibuatlah ke dalam film dan game pada versi komik Dragon Ball Super Super Hero ditulis oleh Akira Toriyama ia juga bertindak sebagai penulis skenario film Dragon Ball Universe tersebut di bangku sutradara nama Tatsuro Kodama dipercaya buat mengarahkan film anime ini banyak gebrakan baru yang Kodama lakukan untuk sekual Dragon Ball diantaranya ialah visualisasi yang sudah menggunakan CGI terbaik dibanding film perdana yang hanya menggunakan 3D anime di Jepang film Dragon Ball Super Super Hero dirilis pada tanggal 7 Oktober 2021 dan mendapat respon yang sangat positif thrillernya pun diputar kembali dengan jump first tahun 2022 kesuksesan film ini tak berhenti sampai di sana saja di Amerika Dragon Ball Super Super Hero menjadi film box office bioskode Amerika Serikat setelah beberapa hari penayangan lho menurut ekshibitor layerization yang jakakutip dari kompas.com film tersebut merauk keuntungan sebesar 20 juta USD atau setara dengan 298,1 miliar berkat pencapaiannya ini Dragon Ball Super Super Hero menjadi film anime pertama dengan pendapatan terbesar di Amerika selain itu film tersebut juga berhasil menggeser rekor Avenger Infinity War yang menjadi film terlaris ke-6 di Amerika Serikat apakah kamu sudah menonton cuplikan Dragon Ball Super Super Hero melalui thriller di atas gimana menurut kamu geng seru bukan tentu saja soalnya film ini menawarkan berbagai hal menarik sehingga layak buat kamu tonton namun sebelum kamu menontonnya kamu wajib ketahui informasi dari film itu pada tabel di bawah di sana kamu bisa lihat siapa saja case lengkap yang bertindak sebagai pengisi suara pengisi musik dan rumah produksinya yuk langsung disimak judul Dragon Ball Super Super Hero rilis di Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2022 jenri aksi, pertualangan, fantasi, dan anime skenario Akira Toriyama sutradara Tetsuro Kodama producer Norihiro Hayashida produksi Toy Animation durasi 99 menit musik Naoki 1 bahasa Jepang pemain Masako Nozawa Tatsuro Furukawa Ryo Horikawa Yuko Minaguchi Mayumi Tanaka Ayah Hisakawa Binsimat Hiroshi Kamiya Mamoru Miyano Mio Irino Rating 7,3 per 10 IMDB dan 92% Rotten Tomato karena kamu sudah tahu detail dari film ini sekarang saatnya nonton film Dragon Ball Super Super Hero 2022 melalui tautan yang ada di bawah deskripsi video sebagai penafsiran Jaka tidak menyediakan link streaming Dragon Ball Super Super Hero Telegram LK21 Bioskop Keren atau IDL-EX ya gengs situs tersebut ilegal sehingga gak akan Jaka bagikan di saat kamu menonton dari situs haram kamu tak hanya merugikan diri sendiri karena bisa menjadi target piecing dari iklan yang lain akan tetapi kamu pun dapat merugikan rumah produksi dan para pemainnya loh jadi tonton Dragon Ball Super Super Hero subindo full movie via tautan yang ada di bawah saja ya karena Dragon Ball Super Super Hero belum tayang di bioskop Indonesia maupun di Netflix kamu pun wajib bersabar untuk menunggu kehadiran film ini ya biar gak berasa nunggunya Jaka mau merekomendasikan beberapa film Indonesia terbaru yang bisa kamu saksikan di bioskop kesayangan nih beberapa diantaranya ada film horror kisah nyata seperti film sayap-sayap patah dan film Indonesia romantis semuanya sangat seru dan bisa menghibur kamu deh penasaran? langsung saja simak datanya lengkap di video ini Dragon Ball Super Hero Super Movie 2022 memang layak buat kamu saksikan selain melanjutkan kisah Broly pada film sebelumnya film ini juga membawa fakta menarik yang membuat orang-orang penasaran fakta tersebut berkaitan dengan kesuksesan film itu di kancah internasional loh jadi rasanya sayang banget kalau kamu gak menontonnya juga ya hitung-hitung membuktikan klaim para penonton dari kritikus film gengs kalau kamu kepincut karena membaca ulesan ini hingga penasaran langsung saja pesen tiket bioskop buat nonton film tersebut dari sekarang biar gak habis sekian dan selamat menonton itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kalah senggang dan mungkin cukup sekian video dari kami dan jangan lupa dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya jauh selamat menikmati